Intro Hel dalam mitologi Nordic ada ratu alam baka yang berkuasa atas banyak orang mati. Dia adalah putri Dewa Loki dan raksasa Anupura. Hel merupakan saudari dari Fenrir si Serigala dan Jormugan si Ular. Meskipun sering disebut sebagai Dewi, Hel merupakan setengah Dewi dan Jotun atau raksasa dari Jotunheim. Nama Hel berarti tersembunyi dan mengacu pada orang mati yang disembunyikan atau dikubur dalam tanah sehingga jiwanya tidak terlihat oleh yang hidup. Entitas Hel digambarkan sebagai setengah wanita cantik dan setengah mayat membusuk. Saat masih kecil, Hel dibuang Odin ke Niflheim, dunia kegelapan dan kematian. Untuk menjadi penguasa atas roh-roh jahat dan roh penasaran yang mati karena penyakit, perang, dan usia. Hel tinggal di istana yang dikenal dengan nama Eljudnir. Di istana ini, dia menghibur para roh. Meja makannya bernama Hunger yang artinya lapar dan haus. Pisaunya bernama Starvation yang berarti kelaparan. Tempat tidurnya bernama Sickness yang artinya penyakit. Dan dekorasi istananya bernama Miss Fortune atau kemalangan. Ia pun dilayani oleh dua pelayan setia bernama Ganglati dan Gangalot. Dalam mitologi Nordic dipercaya, jika wabah penyakit dan kelaparan yang sedang melanda, berarti Hel sedang meninggalkan Niflheim dan mengunjungi Midgard dengan kuda putihnya yang berkaki tiga. Untuk mengambil yang masih hidup dan membawa mereka turun ke Niflheim. Walaupun para dewa memandang remeh dia, tapi Hel mempunyai kekuasaan yang bahkan melebihi Odin. Contohnya, jika seseorang sudah dalam kekuasaannya atau dalam artian sudah mati dan rohnya turun ke dalam Niflheim, tidak seorang pun bahkan Odin yang dapat membawa atau membangkitkan roh tersebut tanpa seizin Hel. Dikisahkan pada cerita Dewa Balder yang tewas terbunuh dan rohnya turun ke Niflheim. Hel menolak untuk memberikan rohnya kepada para dewa. Akhirnya, para dewa mengirim Dewa Hermod untuk berunding dengan Hel. Hel kemudian berjanji akan melepas jiwa Balder dan menghidupkannya kembali apabila seluruh makhluk hidup meneteskan air mata untuknya, tanpa terkecuali untuk membuktikan bahwa Balder adalah dewa yang disayangi semua makhluk hidup. Dalam kisah Ragnarok, Hel tidak terlalu menonjol, tetapi dipahami dia telah membantu mengumpulkan tentara orang mati untuk mendukung upaya Loki dalam pertempuran terakhirnya di Ragnarok. Tidak jelas apakah dia selamat dari pertempuran tersebut, tetapi tampaknya ia tidak mungkin selamat karena Balder dan Nana dibebaskan dari Niflheim. Hal tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menahan orang mati di tempatnya. Dia mungkin dihancurkan dalam api dunia yang dikeluarkan oleh Surt, raksasa api yang meruntuhkan kosmologi sembilan elak. Terima kasih telah menonton!